Mari kita review Gundam Ba'el dari Gundam Barbatos. Halo, selamat datang kembali di channel Ken's Review. Dimana kita akan review Gundam Ba'el HG High Grade dari seri Gundam Barbatos. Atau Orphan Blot ya. Gue gak begitu suka nonton film serinya Gundam yang Barbatos. Tapi gue suka dengan HG-nya. Karena pertama itu mainannya itu dibuat kayak RG. Jadi disini bisa dilihat di boxnya itu. Sebentar kita siniin dulu. Maaf ya bang. Disini itu kita, boxnya ini terdapat. Mana ya? Pokoknya itu, kalau kalian gak tau itu, pokoknya Barbatos itu mainan serinya Barbatos itu semuanya rata-rata hampir harus bangun tengkoraknya dulu. Jadi dalemannya itu harus dibangun tengkorak. Habis itu terus masukin armornya. Jadi modelnya itu kayak RG ya bagi kalian yang gak tau RG nanti RG itu real great ya. Jadi susah tingkat kesusahan. Tapi kalau yang ini itu sama bangun tengkorak cuma lebih gampang ya. Nah disini tuh, karena gue gak tau, gak begitu tau tentang Gundam Barbatos dan gak nonton filmnya. Palingan terakhir kali cuma nonton satu episode tok, gue gak begitu tau jalan ceritanya ini gimana. Ini orang baik atau enggak. Tapi yang gue tau, ini tuh dari film seri Barbatos dan kalau gak salah ini tuh kayaknya ketua, ini kayaknya lebih ke musuhnya deh. Apa itu namanya? Kayak teman atau musuh, gue gak tau. Tapi kalau kalian mau nonton Barbatos ya, karena Barbatos itu serinya paling baru 2018 kalau gak salah. Dan ya pokoknya film Gundam yang paling baru ya. Jadi gue gak begitu ngikut Gundam ini ya. Nah disini detailnya ini bagus banget ya. Dan harganya pun murah. Gue beli ini di Tokopedia itu gak sampai Rp200.000. Pokoknya Rp100.000 berapa gitu. Pokoknya ada Rp100.000, Rp100.000 lebih tapi gak sampai Rp200.000. Disini bisa dilihat detailnya itu bagus banget. Dan ini Gundam yang gue bener-bener bangun dengan kesabaran ya. Jadi gue marker Gundamnya di marker. Terus dikasih detail. Apapun lah itu. Pokoknya gue buat sebagus mungkin ya. Bisa dilihat. Kepalanya ini gak berupa Gundam ya sama sekali ya. Nah seperti ini. Kepalanya gak berupa Gundam. Tapi lebih kayak mobil suit ya. Makanya gue gak begitu suka Gundam Barbatos itu. Seri Barbatos. Karena kebanyakan itu bentuknya gak kayak Gundam. Malah kayak robot anime lainnya ya. Nah disini. Terdapat stiker di bagian ininya. Gue gak tau nyebutnya itu apa. Terus juga biasa kita dapet stiker di matanya. Dan stikernya itu cuma dua Tok. Oh ada tiga. Ada beberapa part juga yang kecil-kecil ini. Ini purple ini kalau kalian lihat ini stiker. Dan ini susah banget ini. Challenging banget ya. Makanya challenging. Makanya gue buat sebagus mungkin. Sambil di detail. Di panel line gitu. Semuanya. Itulah sebagus mungkin. Dan ini salah satu Gundam yang gue paling niat buatnya ya. Nah. Artikulasi karena. Ini adalah mainan dari seri Barbatos. Artikulasinya itu lumayan banyak. Jadi kita mulai dari. Kepalanya bisa muter 360 derajat. Terus tangannya itu bisa. Sama juga 360 derajat. Nah. Harusnya bisa cuma. Karena ada sayapnya ini ya. Terus ini tangannya bisa main kok. Seperti ini. Nah kurang. Sama yang ini sama juga. Terus sayapnya ini bisa dibuka. Seperti ini. Sama juga yang ini juga sama. Jadi action postnya. Tapi menurut gue aneh sih. Action post seperti terbang ya. Kalau gue lihat dari boxnya ini. Dia kayak lagi terbang. Terus perutnya itu bisa diputer. Seginiin. Artikulasi kaki. Ini bisa di band. Seperti ini. Terus. Ini bisa dibuka. Buat biar bisa nendang. Seperti ini. Bagian ini saya bisa dibuka sedikit. Buat lebih ke action postnya. Biar bisa diginiin. Ya kurang lebih seperti itu. Artikulasinya itu cukup banyak. Untuk sebuah figure Gundam. Karena. Ini memiliki kerangka di dalamnya ya. Harus bangun. Dan. Kita ke pembahasan topik tentang. Aksesoris. Aksesorisnya ini ada pedang. Kita dapat dua. Dan. Aksesorisnya itu. Nah. Bisa dilihat. Pedangnya itu gak begitu banyak detailnya. Cuma. Kita cuma dapat. Emas di sini. Kita bisa store di tangannya. Seperti ini. Dan. Aksesorisnya itu bisa banyak banget ya. Nah. Bisa dilihat di sini. Di sini. Nah. Aksesorisnya itu banyak banget. Tapi. Gue. Gue cuma bisa praktekin satu top. Yang tadi pertama kalian lihat. Waktu pembukaan itu. Adalah. Aksesoris. Paling. Menurut gue paling bagus. Nah. Di sini. Gundamnya ini menurut saya. Detailnya itu bagus banget. Dan gue rekomendasiin banget. Bagi kalian yang mau beli Gundam. Gundam seri barbatos. Karena pertama. Itu murah banget ya. Harganya gak biasanya. Cuma. Gak kurang dari 200 ribu. Cuma 170. 150 paling. Tapi ada yang 200 ribu. Cuma itu yang. Lebih bagus lagi ya. Nah. Di sini. Oh iya. Di sini ada fitur. Kalian bisa lihat di sini ya. Nah. Ini ada seperti kota ini. Ini buat store pedangnya. Jadi. Kalian bisa taruh seperti ini. Di sini. Biar. Pedangnya gak. Bisa buat taruh di. Mana kalau gak dipakai ya. Seperti ini. Rodok susah. Kenapa susah. Aduh. Harusnya seperti. Aduh. Sebentar. Sudah saya betulkan. Terpasang di sini ya. Nah. Seperti ini. Menurut saya. Figurnya ini. Gundamnya ini. Lumayan simple. Model kitnya. Gak begitu rumit. Pembangunan itu seru. Walaupun. Kalau kalian bangun. Pasti kelihatan rumit banget. Tapi. Untuk membangun ini. Menurut saya. Tingkat kesusahannya itu medium ya. Jadi. Gak sampai. Ngerasa seperti RG kan. RG. Bangun RG. Tapi. Kayak bangun. HG. Yang lebih. Susah lagi. Nah. Oh iya. Gue akhirnya. Bisa nunjukin kalian. Dimana. Ada tengkoraknya ini. Seperti apa. Nah. Bisa dilihat. Perutnya ini ada tengkorak. Ada bagian tengkoraknya. Jadi ini. Bener-bener full body ini. Isinya. Tengkorak. Terus dikasih armor gitu loh. Jadi. Bener-bener bagus banget. Harganya murah ya. Walaupun. Kelihatan. Standarnya tinggi. Nah. Untuk. Perbandingan ukuran. Sayangnya. Gue lagi gak bawa figure kebanyakan. Ini remote AC. Biasa. Dan. Karena. Gue lagi baikan. Ini ada perbandingan kesukaan gue. Oh my god. Ini ada perbandingan. Sama Optimus Prime. Oversize. Oversize. IOI. Match. Match. Deformation. Tapi cukup. Gue janji bakal review ini. Cuma gak sekarang juga ya. Hah. Oh iya. Gue disini. Lupa jelasin. Kelemahannya itu. Ada di kakinya ya. Jadi. Kakinya ini gede banget ya. Terus. Tapi kakinya ini gak begitu. Kuat banget ya. Untuk berdiri. Jadi kadang-kadang. Kalau gak dibantu sama sayapnya ini. Sayapnya. Itu pasti akan jatuh biasanya. Jadi. Kita sayapnya ini. Nah jatuh kan. Seperti itu. Jadi kita bisa ngandalin. Cuma. Dari sayapnya saja. Itu udah bisa bantu. Untuk. Biar dia bisa berdiri ya. Nah. Kesimpulan. Disini. Menurut saya gak ada kekurangan sama sekali ya. Malah. Kesimpulannya itu. Bagus semua. Detail bagus. Pembangunan itu cukup. Menyenangkan. Rekomendasi ini buat pemula. Seri Barbatos. Harganya murah. Tapi kualitasnya tinggi. Dan. Lumayan. Lumayan. Bagus ya bentuknya ya. Nah. Sekian terima kasih. Sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe. Like. And share this video. Kepada teman-teman kalian. Yang mungkin. Ingin membeli. Gundam. Ba'el. Dari Seri Barbatos. Tunjukin video ini. Agar mereka. Lebih percaya diri. Untuk. Beli si Gundam ini ya. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye. Bye bye.